Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa proyek penataan stasiun Gondang Dia menjadi stasiun interintegrasi berimbas pada penutupan jalan di sekitarnya. Uji coba rekayasa lalu lintas sistem satu arah diterapkan sekitar 2 minggu. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan uji coba rekayasa lalu lintas sistem satu arah di kawasan Gondang Dia hingga 21 April mendatang. Ada beberapa perubahan yang harus dipahami pengguna jalan. Rekayasa lalu lintas diterapkan sekitar Jalan Kebun Siri, Jalan Jaksa, Menteng Cemara, hingga Jalan Johar dan Serikaya. Jalan Wahid Hasim dari Jalan Jaksa hingga Simpang Cemara yang semula dua arah, kini menjadi satu arah menuju Simpang Sabang. Sementara Jalan Johar menjadi satu arah. Jalan Kebun Siri Timur yang semula satu arah ke utara, berbalik satu arah ke selatan. Dengan adanya petunjuk ini, para pengguna jalan diharapkan dapat mengetahui. Dan bagaimanakah kondisi terkini uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Menteng? Sudah ada rekan kami, Hasbi Allah di sana. Hasbi, apakah masih terjadi kepadatan akibat rekayasa lalu lintas pada hari ini? Ya baik, Davi dan Deta. Tampaknya kali ini tidak begitu padat arus lalu lintas, baik itu di Simpang yang ada di Wahid Hasim. Baik itu dari arah Sarina. Ini yang biasanya memang dilakukan dua arah, kali ini hanya dilakukan satu arah saja menuju ke Kebun Kacang. Begitu juga di sisi lainnya, di area yang menuju ke arah Kebun Siri, menuju ke arah Tugutani yang biasanya kita harus melewati dari area Sarina ataupun juga Cemara. Ini yang biasanya kita bisa langsung mengambil ke arah kiri, seperti ada di gambar, kali ini dialihkan langsung menuju ke arah Gondang Bia. Nantinya di arah Gondang Bia sana, di area stasiun, itu jalanan sudah ditutup total. Maka nanti akan dipilih oleh kendaraan itu apakah memang apabila mereka menuju ke arah Kuningan atau Menteng, mereka bisa langsung menuju ke arah Jalan Serikaya 1, kemudian apabila mereka ingin menuju ke arah Pulau Gadung ataupun juga ke arah Tugutani, mereka bisa mengambil lajur kiri. Sementara itu yang biasanya juga jalanan-jalanan yang berada bisa dilewati dua arah, seperti Jalan Johar, kemudian Wahid Hasim yang tepat berada di depan saya ini. Ini biasanya dua arah, jalan ini memang diarahkan satu arah. Pengarin memang sempat bingung pada pertama kali, tanggal 8 April, banyak pengendara yang bertanya kepada petugas ada apa dan kenapa ini dilakukan. Dan kemudian di sini tampaknya banyak mobil ataupun motor, memang kebanyakan mereka adalah mobil periwadi ataupun motor yang pulang kerja di jam-jam kantor, sudah mulai beradaptasi dengan rekayasa laluan yang diadakan Dinas Perhubungan. Dan ini tentunya untuk perbaikan atau penataan di stasiun Gunang Bia, yang mana memang tujuannya dari Pemprov DKI Jakarta dan juga PT KI dan PT Komuter Line ini bekerjasama untuk nantinya ada slasyon yang diintegrasi dengan moda transportasi Transjakarta, kemudian juga di situ akan dibangun Plaza Perindustrian, di mana nanti akan ditata yang biasanya kita melihat banyak ojek online yang menumpuk, begitu juga dengan ojek pangkalan. Kali ini ditata dengan rapi nantinya, kemudian ada juga beberapa ruko yang ditata. Davi dan juga Deta. Baik, terima kasih Hasbi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!